Lelah dan kemudian meminta izin untuk beristirahat Mbak Lestari, TKW asal kediri ini ditemukan meninggal dunia di kamarnya berikut kronologinya. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Mila Formosa pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Diliput dari tvmedia.com, lelah dan meminta istirahat pekerja migran asal Indonesia ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Berita duka datang kembali dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang bernama Lestari. Beliau atau almarhumah berasal dari Desa Batu Aji, Kejamaatan Ringan Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Almarhumah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 bulan 1 secara mendadak, sehingga pihak keluarga di kampung halaman tidak percaya saat mendapatkan kabar berita duka tersebut. Begitupun dengan menantu almarhumah sangat tidak percaya saat pihak agensi mengabarkan jika mertuanya meninggal dunia di Hongkong. Pasalnya, Selasa pagi almarhumah masih melakukan komunikasi via WhatsApp dengan keluarga. Bahkan saat itu almarhumah mengatakan dirinya tengah menyiapkan sarapan untuk majikan yang akan berangkat kerja. Bagakan petir di siang hari, saat kabar duka itu mengatakan almarhumah telah pergi untuk keselamanya, dan kini jenazahnya sedang diproses menunggu ke pulangan. Atas ketidakpercayaannya, menantu almarhumah pun mencari kejelasan informasi, yaitu kepada rekan-rekan almarhumah yang berada di Hongkong. Dari teman-teman sesama pekerja migran Indonesia di Hongkong mengatakan, awalnya Lestari merasa tidak enak badan, tubuhnya merasa lelah sehingga meminta izin kepada majikannya untuk beristirahat. Setelah beberapa lama tidak keluar dari kamarnya, sang majikan pun datang untuk melihat keadaan Lestari. Tetapi ia ditemukan telah meninggal dunia. Saat ini, jenazah almarhumah tengah disemayamkan di tempat penyimpanan jenazah, dan menunggu untuk proses ke pulangan ke tanah air. Almarhumah itu awalnya sedang menyiapkan makanan atau sarapan untuk majikannya, dan tiba-tiba padanya itu merasa lelah dan kayaknya kurang fit. Akhirnya belah meminta izin sama majikannya untuk beristirahat di kamarnya sebentar. Namun setelah beberapa lama, si Mbak Lestari ini tidak keluar. Akhirnya si majikan berinisiatif untuk mengecek keberadaan Mbak Lestari. Dan ternyata setelah dicek, almarhumah sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Kemudian majikan langsung menelpon agensi dan menelpon ambulan ya, untuk memeriksa jenazah almarhumah begitu guys. Dan pihak agensi pun langsung mengabari orang rumah atau keluarganya, dan keluarganya pun merasa tidak percaya. Karena paginya sebelum membuat sarapan, beliau masih berkomunikasi lewat whatsapp dengan keluarga di rumah. Jadi keluarga itu merasa tidak percaya, kayaknya tadi pagi masih baik-baik saja. Akhirnya setelah diberi kabar sama agensi, pihak keluarga merasa tidak percaya, dan penantunya berusaha untuk mencari informasi. Apakah benar atau tidak berita tersebut. Akhirnya setelah mencari-cari informasi ke teman-temannya yang berada di Hong Kong, entah itu tetangga atau teman dekatnya. Dan ternyata memang berita itu benar adanya bahwa Mbak Alasari telah meninggal dunia. Dan akhirnya pihak keluarga baru merasa percaya begitu guys. Ya kita doakan buat almarhumah ya, semoga saja khususul khatimah, diampuni segala dosa-dusanya, dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar. Begitupun dengan keluarga yang ditinggalkan, semoga saja diberikan ketabahan dan keikhlasan atas kepergian almarhumah. Dan ini juga perhatian buat kita semua ya, yang sedang bekerja di luar negeri untuk tetap menjaga kesehatan. Karena ini kan sedang musim dingin ya, mungkin banyak teman-teman kita yang alergi musim dingin bisa kemang sakit ya guys. Makanya kalau merasa yang nggak enak badan, atau mungkin lelah, atau mungkin capek gitu ya, segera istirahat, atau minum obat, atau berisak ke dokter. Nah sekiranya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.